dan disini terlihat ya Sakinah dan juga Dennis yang sedang bermusraan berduaan dan tentu saja so sweet banget ya ketika Dennis mengatakan kepada Sakinah kalau Sakinah adalah hidupnya dan tentu saja ucapan Dennis itu membuat Sakinah jadi kelepak-kelepak kemudian disini juga terlihat ya betapa mesranya Dennis dan juga Sakinah yang lagi pada suap-suapan rujak mangga muda tengah malam makan rujak mangga muda kalau mereka curiga gimana dan tentu saja Flora nggak suka banget ya melihat calon suaminya makan rujak mangga muda sama istrinya ada pernikahan aku dibatalin dan tentu saja Mama dan juga papanya Flora jadi khawatir kalau-kalau yang dikatakan Flora itu benar calon istri saya itu mbak Flora kemudian disini terlihat Fadil yang mengatakan kepada Mario dan juga Mama Lauza kalau Flora adalah calon istrinya sementara itu disini terlihat ya Namira dan juga Flora yang terus saja ribut-ribut melulu kemudian Namira pun mengatakan kalau dirinya akan memasukkan Flora ke penjara dan begitu juga ya dengan dengan Flora sementara itu disini terlihat ya Dennis nampaknya ragu kalau anak yang dikandung Sakinah adalah anak rangga dia curiga ya kalau anak yang dikandung Sakinah adalah anaknya anak rangga tahu aku nanti aku mau coba untuk tes DNA kemudian Dennis pun mengatakan kepada Sakinah kalau dirinya dia akan melakukan tes DNA tentu saja Sakinah pun jadi kaget dan tentu saja Sakinah pun jadi kebingungan ya dia bingung harus bagaimana ya tentunya pasti makin penasarannya dengan kelanjutan bida dari surgamu pada hari Jumat 17 November 2023 hari ini akankah Sakinah jujur mengatakan kepada Dennis kalau sebenarnya anak yang dikandungnya adalah anak Dennis atau mungkin Sakinah tetap akan takut ya karena ancaman papanya Flora dan tentu saja Sakinah khawatir ya dengan ancaman papanya Flora kalau dia terus melanjutkan hubungannya sama Dennis simak kelanjutan bida dari surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva family terima kasih buat semuanya dan bye-bye